Halo teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit EMC Alam Sutra Tangerang kali ini kita mau berbicara tentang kepribadian ya kepribadian ini adalah salah satu yang mungkin banyak dipahami oleh teman-teman sebagai sesuatu yang belum tentu teman-teman sadari gitu bahwa inilah sebenarnya penyebab kecemasan teman-teman beberapa kondisi pasien yang berobat datang ke tempat saya biasanya itu mereka berkeluh kesah terkait dengan gejala fisik yang awalnya dikira memang sakit fisik medis tapi di dalam perjalanannya ternyata tidak mendapatkan hasil semuanya baik-baik saja dan ini tentunya menjadi problem yang membuat pasien itu menjadi kekhawatiran yang terkait dengan kenapa kok tidak ada problem yang terkait medis tapi ada keluhannya nah teman-teman sebenarnya selain kita menyembuhkan kondisi fisik terkait dengan gejala-gejala psikosomatik biasanya kita tahu bahwa faktor psikologis seorang pasien itu sangat juga berpengaruh diantaranya banyak faktor-faktor yang berkaitan dengan bagaimana si pasien itu melihat sumber stressnya itu dari mana saya sering mendapatkan beberapa kasus yang mana orang itu sebenarnya nyata gitu ya kalau kita perhatikan orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan ini itu punya karakter kepribadian yang mirip orangnya itu biasanya perfeksionis ya semua segala sesuatunya kepingin seperti yang dia mau kalau misalnya dia mendapatkan yang tidak sesuai dengan keinginannya maka dia akan menjadi kesel menjadi betek menjadi nggak nyaman nah kalau hal ini terus berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebagai karakter yang sudah lama dari sejak masa-masa remaja bahkan dari sejak lebih kecil lagi maka si pasien bisa melihat bahwa situasi seperti ini akhirnya menjadi tidak stabil buat dia dan memicu terjadinya kecemasan yang dominan nah inilah teman-teman semua bagaimana kita berproses terhadap situasi kehidupan kita banyak diantaranya kita melihat bahwa perspektif orang itu cuma mau menyembuhkan gejalanya tetapi sebenarnya kepribadian yang tadi yang perfeksionis itu juga sangat mengganggu karena kalau misalnya si pasien itu mempunyai gejala yang seperti demikian dia bolak-balik bolak-balik maka akhirnya kecemasan itu terus akan ada karena sumber kecemasan itu tetap satu ya teman-teman adanya di sistem amigdala kita di sistem hipokampus kita ketika amigdala itu kemudian terpicu oleh situasi tertentu yang berkaitan dengan bagaimana mengelola kecemasan itu jadi jauh lebih luas lagi maka sistem di otak itu akan memicu sistem sarap otonom yang mana para simpatis dan simpatis yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya akan menjadi tidak seimbang dan kalau tidak seimbang terjadilah gejala-gejala yang seperti teman-teman alami cantung berdebar-debar kemudian perasaan sesak nafas seperti tercekik badannya seperti kayak ada geliengan nggak stabil sensasi di lambung yang sangat dominan apalagi kalau terkait dengan sistem para simpatis rasa mual seperti ingin muntah ketika terjadi gejala-gejala yang menahun tersebut nah inilah sebenarnya problem yang berkaitan dengan bagaimana faktor orang tersebut punya kemampuan untuk menilai dan mengenali dirinya karena kalau tidak dia akan berputar-putar terus ya teman-teman banyak diantara kita itu yang seringkali melakukan perasaan-perasaan terkait dengan kecemasannya itu dia tidak stabil gitu ya jadi dia nggak tahu gitu sebenarnya apa sih yang mesti diperbaiki dari kondisinya tersebut nah yang lain daripada kepribadian perfeksionis yang sedikit nyambung sama kondisi dia adalah yang namanya kepribadian tipe A orang yang berkepribadian tipe A itu orangnya persisten, konsisten ya sangat teratur ya kepingin segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dia mau sebenarnya mirip dengan peribadian perfeksionis tadi maka dia berupaya sekali untuk mendapatkan standar yang sesuai dengan keinginannya dia tapi sayangnya ya seringkali yang terjadi kan kebanyakan belum tentu sesuai nah orang yang sangat ambisius kemudian pengen semuanya sesuai apa yang dia inginkan semuanya harus berfokus pada bagaimana mengelola pikiran dan perasaan inilah yang kemudian menjadikan si pasien itu kesulitan untuk mencoba menstabilkan keadaan dirinya tersebut nah kadang-kadang orang itu gak sadar kalau dia mengalami hal tersebut banyak diantara pasien-pasien itu ketika diungkapkan oleh kita sebagai dokter bahwa anda ini biasanya mengalami keadaan seperti ini tuh karena faktor seperti yang terkait dengan lingkungan tapi belum tentu bisa jadi lebih banyak teman-teman itu berkaitan dengan diri sendiri bagaimana kita bisa mengurai nih kondisi seperti ini nah ada kekhawatiran ya kalau misalnya berkaitan dengan kepribadian itu kan sesuatu yang gak bisa diubah dengan obat jadi apakah saya akan terus begini dok selamanya? tentunya tidak selalu akan ada jalan bagaimana kita bisa mengatur dan mengelola pikiran-pikiran yang tidak stabil kita ini menjadi jauh lebih bagus ke depannya supaya bisa membantu perbaikan cemasnya yaitu dengan belajar untuk slowing down nah ini teknik yang paling dasar ya teknik paling dasar adalah slowing down jadi kita belajar untuk melambatkan nah orang-orang yang perfeksionis perfeksionis itu biasanya tuh sering muncul terkait dengan dia pengen semuanya sesuai yang dia punya dia pengen buru-buru, dia pengen cepat-cepat semuanya beres begitu juga orang kepribadian tipe A dia semuanya kepingin sesuai aturannya dia tapi sayangnya si pasien ini malah menjadikan dirinya itu tidak stabil dengan kecepasan dan ketakutan akan tidak tercapai situasi tersebut nah untuk itulah dia perlu slowing down dan ini tidak mudah ya teman-teman ya belajar untuk slowing down untuk orang-orang yang berkepribadian tipe A dan perfeksionis itu akan sulit buat dia karena bagaimanapun dia perlu belajar nih gimana nih caranya kalau ketemu sama segala sesuatu hal itu gak boleh langsung gebrak-gebruk gitu ya gak boleh langsung buru-buru tapi pelan-pelan lihatnya melihat masalah juga pelan-pelan kemudian kalau mau melakukan sesuatu juga pelan-pelan gitu bahkan kita bisa belajar dari perilaku makan kita kemudian perilaku cara kita mengelola pikiran kita dan inilah yang paling penting ya buat teman-teman semua untuk mengerti karena yang paling susah ini sebenarnya ini teman-teman kalau saya ya kebidangan saya ahli saya ini memang di bidang psikofarmakologi jadi untuk soal pengobatan saya cukup kompeten lah saya sudah cukup banyak menangani pasien ribuan pasien gangguan kecemasan psikosomatik dari 15 tahun saya berkarir dan ini merupakan salah satu yang mungkin perlu dipahami oleh teman-teman bahwa situasinya akan sangat luar biasa berbeda ketika kita belajar sendiri belajar sendiri terkait dengan kepribadian kita ini gak gampang saya sendiri orang yang perfeksionis ya punya ketipikal buru-buru ya sebenarnya ini tipikal orang-orang yang bisa sukses kan teman-teman juga pasti menyadari banyak hal-hal yang bisa menjadi sukses dengan teman-teman seperti itu tapi sayangnya keadaan ini pula yang bisa membuat kita mengalami kecemasan jadi tidak perlu khawatir tetap belajar yang penting pertama sadar dulu teman-teman adalah orang yang punya masalah tersebut jadi kita belajar untuk mengelola pikiran menjadi jauh lebih baik lagi mudah-mudahan sedikit pengulasan ini akan bermanfaat buat kita semua tetap ikhlas, sabar, dan sadar semoga semua makhluk berbahagia salam sehat jiwa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.